Cara menghubungkan handphone ke laptop atau PC tanpa kabel data. Bagaimana langkah-langkahnya? Simak video ini sampai selesai. Pertama, di kolom pencarian pada taskbar, kalian ketikkan phone link. Jika sudah muncul, lalu kalian klik. Selanjutnya, pilih Get Started. Dan checklist I have the link. Ada dua pilihan, Pair with QR Code dan Pair Manually. Pilih Pair with QR Code. Tunggu prosesnya sampai muncul QR Code. Jika sudah muncul, sekarang buka handphone kalian. Pilih Setting. Lalu pilih perangkat yang tersambung. Selanjutnya aktifkan koneksi ke Windows. Lalu tekan koneksi ke Windows. Pilih Tambahkan Komputer. Pilih Lanjutkan. Lalu arahkan ke QR Code pada laptop atau PC. Tunggu proses memasangkan dengan PC sampai selesai. Jika sudah, pilih Selesai. Jika berhasil, maka tampilannya akan seperti ini. Your device is now connected. Selanjutnya pilih Continue. Buka Phone Link. Maka tampilannya akan seperti ini jika sudah terhubung antara handphone dengan PC. Ini handphone saya, yaitu Samsung A32. Ini statusnya sedang terkoneksi. Jika statusnya offline, kalian klik di sini untuk mengkoneksikannya. Di sini ada message, yaitu pesan SMS. Kalian dapat mengirim SMS, sama halnya seperti di handphone. Selanjutnya ada calls. Yaitu membuat dan menerima panggilan dari PC. Untuk mengaktifkannya, pilih Get Started. Pilih Setup. Lalu di handphone, akan muncul notifikasi. Pilih Bolehkan. Tunggu beberapa saat untuk proses konfirmasi pin Bluetooth pada handphone dan PC. Jika sudah muncul pin Bluetooth baik di handphone dan juga di PC. Lalu kalian cocokkan pinnya, jika sama. Lalu pada handphone, pilih Pasangkan. Dan pada PC, pilih Yes. Selanjutnya, nonaktifkan fokus asis untuk mengizinkan panggilan pada PC. Pilih Open Settings. Pilih Open Settings. Pada fokus asis, pilih Off. Selanjutnya, pilih Send Permission. Untuk mengizinkan menampilkan panggilan baru pada handphone. Pada handphone, akan muncul notifikasi. Pilih Ijinkan. Maka akan mengupdate histori panggilan. Sekarang saya coba untuk melakukan panggilan. Misalnya saya akan menelpon Alvan Haka. Dan panggilan melalui PC berhasil dilakukan. Sekarang saya matikan panggilannya. Setelah calls, lalu ada apps. Yaitu aplikasi yang ada di handphone. Sekarang saya coba buka salah satu aplikasi. Yaitu aplikasi Detikkom. Maka aplikasi Detikkom akan dimunculkan dalam bentuk layar handphone di PC. Dan bisa digeser kemanapun sesuai keinginan kita. Setelah apps, lalu ada foto. Di sini kita bisa memindahkan secara langsung file foto yang ada di handphone ke PC. Ini dilakukan hanya dengan cara drag and drop seperti ini. Dan file-nya langsung bisa diopen. Baiklah itu tadi, tutorial cara menghubungkan handphone ke PC tanpa kabel data. Dan dengan cara ini, semua yang biasa kita lakukan di handphone, bisa dilakukan di PC. Like dan subscribe, jika kalian suka video ini. Terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya. See you next time. Terima kasih.